Wacana vaksinasi keempat atau booster kedua mulai mengemuka sejak beberapa waktu lalu setelah disinggung oleh Wakil Menteri Kesehatan dan TS Aksono. Namun dibalik wacana itu sebenarnya pekerjaan rumah pemerintah masih belum tuntas karena vaksinasi primer yaitu vaksinasi pertama dan kedua ini juga belum merata dan tuntas di seluruh provinsi di Indonesia. Dan juga persoalan distribusi vaksin yang membuat jutaan dosis vaksin terancam ke dalawarsa. Kita akan membahas hal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah tergabung, bergabung bersama kami secara online. Ada pakar virologi Universitas Udayana, Igusti Ngurah KD Mardika, dan epidemiolog Universitas Indonesia, Triunis Miko. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada jurubicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Saat ini kita sudah bergabung dengan Prof. KD dan juga Pak Triunis. Selamat pagi Prof. KD dan Pak Triunis. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Triunis. Salam sehat. Salam sehat juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini yang kita lihat tadi sudah diceritakan bagaimana sebenarnya capaian vaksinasi kita, baik itu vaksinasi pertama, kedua maupun booster. Kalau yang pertama ini sebenarnya cukup membahagiakan tentu saja karena hampir 100 persen, hanya tinggal sekitar 9 atau 8 persen lebih yang harus dicapai. Tapi terus terlihat semakin memelan begitu. Upaya vaksinasi untuk khususnya vaksin kedua dan juga apalagi booster yang belum mencapai 5 persen dari penduduk. Mungkin Prof. KD bisa menggambarkan pentingnya booster ini bahkan sampai kita sudah mulai pada pembahasan booster kedua saat ini. Prof. KD? Ya, saya mungkin sedikit berbeda, sedikit pangki modi. Pertama, bagi saya secara ini ya, secara saintifik, vaksin lengkap dua kali mestinya cukup. Itu satu poin ya. Dan itu yang mestinya dikejar oleh pemerintah. Yang kedua, jadi resiko meninggal dunia dalam gelombang omikron yang masih berlangsung saat ini, yang mulai data saya sekitar 20 Januari, 2002 baru mulai. Resikonya itu adalah pada lansia dan komorbi. Dan 70 persen diantaranya belum divaksin. Artinya ini yang mestinya menjadi target. Jadi bisakah kita, mereka-mereka yang dikomorbit ini segera mendapat vaksinasi paling tidak dalam waktu dekat ini. Dan kemudian sehingga kemudian mencapai... Kalau terjadi, sekali lagi, kalau terjadi letupan lagi. Saya melihat polanya sekarang secara dari kasus memang polanya itu adalah sudah menurun. Kasus yang masih pun meninggal dunia, jumlah orang meninggal dunia belum terjadi penurunan yang stabil. Itu data yang bersedia saat ini. Tetapi sekali lagi, apa namanya, yang penting ini adalah bahwa yang resiko pada saat gelombang omikron yang lalu itu adalah mereka yang belum divaksin, lansia, dan mempunyai komorbit. Nah sehingga ini yang mestinya menjadi target dari pemerintah berikutnya. Sehingga tadi yang ketiga, bukti ilmiah Bang Timoti. Bukti ilmiah untuk vaksin yang ketiga belum ada. Ini baru diwacanakan di Israel dan di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Termasuk di Indonesia. Jadi ini baru wacan. Sekali lagi, saya berharap sekali bahwa pemerintah mengambil keputusan dengan evidence-based, berbasis evidence, dan keperluan, jadi yang lebih strategis saat ini adalah vaksinasi semakin banyak. Perhatikan Bang Timoti, tadi menyebut target yang sudah dicapai adalah target prosentase dari target. bukan dari total populasi. Perhatikan. Ini beda. Karena apa? Jadi vaksin yang tersedia, yang sudah memperoleh EUA di dunia saat ini, itu tidak mampu mencegah transmisi komunitas. Tetapi mampu mencegah risiko perawatan rumah sakit dan risiko meninggal dunia. Sehingga akibatnya targetnya mestinya direvisi. Targetnya semakin banyak, semakin baik. Semakin cepat, semakin baik. Bukan kita terpaku dengan 70% herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi itu yang lebih strategis, saya kira. Dan sekali lagi, data yang ada di Bali, saya akurat sekali datanya jumlah orang dan porsi yang meninggal dunia, nasional saya punya datanya. Bali sudah jelas dan juga Pak Menteri sudah menyebutkan bahwa risiko yang meninggal dunia dalam gelombang Omikron yang lalu adalah lansia, comorbid, dan 70% belum divaksinasi sama sekali. Maksudnya ini untuk perhatian. Oke, itu yang seharusnya memang menjadi fokus dan sebenarnya itu juga menjadi fokus bagi vaksin booster kedua ini. Nah, Bu Nadia sudah bergabung bersama kami. Mungkin boleh menceritakan juga sejauh ini, dengan munculnya wacannya ini bagaimana perencanaan dari Kementerian Kesehatan juga. Dan tadi sudah diungkit juga oleh Prof. Kadek bahwa memang fokusnya adalah vaksinasi pertama, kedua saja, dulu nih, karena ini juga tampaknya khususnya untuk kelompok seperti lansia dan mereka yang memiliki comorbid, ini juga belum maksimal nih, Bu Nadia. Iya, jadi betul sekali ya, bahwa memang fokus pemerintah adalah saat ini selain tentunya kecepatan vaksinasi booster, juga menyelesaikan target yang harus kita selesaikan ya. Kalau dari Rp208.000.000 itu Rp191.000.000 sedang dapatkan dosis satu, dan dosis keduanya Rp144.000.000. Tapi kita juga mengidentifikasi ada sekitar Rp208.000.000.000 masyarakat yang sudah terlewat dari jadwal dosis keduanya. Nah, jadi ini kelompok harus segera kita kejar ya, supaya jangan sampai terlewat dari enam bulan. Di mana kalau tidak terlewat dari enam bulan dari jarak waktu dosis kedua, maka mereka harus mengulang dari pertama. Untuk dosis keempat ini memang kita ketahui, tidak ada beberapa negara yang memberikan, walaupun secara terbatas ya, misalnya kepada mereka yang memiliki ketertaparan sangat tinggi, seperti tenaga kesehatan, ataupun juga pada lansia ya. Tapi kita lihat bahwa di kelompok ketiga ini, walaupun banyak tenaga kesehatan yang relatif tertular atau positif, tapi tidak seberat atau kondisinya seperti pada waktu kita menghadapi varian delta. Jadi memang yang paling penting sekarang adalah untuk kita bisa menekan laju kasus ini adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi yang dosis satu, dosis primer, kemudian memastikan sasarannya harus mengulang dosis satu, karena tidak terlewat, ini yang menjadi prioritas kita, sambil juga vaksinasi booster. Karena vaksinasi booster ketiga ini kan 208 juta lagi nih sasarannya. Artinya kurang lebih sama seperti sasaran kita di awal pada waktu kita melakukan vaksinasi primer. Jadi kalau adanya kemungkinan berkurang begitu efektivitas khususnya dari mereka yang terlambat mengambil dosis kedua, apakah ini lantas mempengaruhi juga angka dosis pertama seharusnya juga ada penurunan, karena ya banyak ternyata yang harus mengulang. Ya ini yang tentunya kita carakan tidak terjadi ya, karena prinsipnya untuk membentuk pertahanan bersama lah ya seperti itu adalah semua orang sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Supaya tadi yang disampaikan Pak Kadek bahwa kita jangan membuat celah-celah untuk tirun tadi bisa kemudian berkembang dan bahkan bermutasi ya. Nah itu artinya semua yang ada celah tadi termasuknya belum mendapatkan vaksinasi ataupun vaksinasi yang terlambat itu yang harus kita segera tutup supaya efektivitas atau efektivasi daripada vaksin yang ada di dalam individu maupun di dalam masyarakat itu sesuai dengan apa yang sudah kita perhitungkan ya. Jadi fast immunity atau dari data hasil pro-prevalence yang mengatakan bahwa kelompok yang beresiko itu jadi lebih sedikit, itulah yang kemudian bisa memastikan bahwa di gelombang ketiga ini kalau kita lihat banyak estimasi yang mengatakan peningkatan tasus itu bisa 6 kali, 4 kali, tapi sepertinya kalau kita lihat Indonesia tidak akan sampai setinggi itu peningkatan tasus pada varian Omicron. Strateginya apa Bu Nadia mengejar mereka yang seharusnya mendapatkan vaksinasi kedua ini dan apakah sudah teridentifikasi apa yang menjadi alasan mereka tidak mengambil atau tidak bisa mengambil vaksinasi kedua? Yang pertama datanya ada pada kita ya, jadi kita tinggal menarik data-data berdasarkan waktu terakhir mereka mendapatkan vaksinasi dosis pertama, kemudian kita akan bagi berdasarkan vaksinasi kesehatan di mana dia mendapatkan vaksin tersebut, nah ini kemudian kita berikan kepada pemerintah daerah untuk mengejar vaksinasi ini. Selain itu ya tentunya kita bersama-sama TNI, Polri, juga masyarakat ya komunitas untuk membuka layanan vaksinasi ini kembali, terutama pada kantong-kantong di mana cukup banyak kasus yang dosis keduanya belum mendapatkan sesuai dengan jadwal seharusnya. Nah mungkin hal-hal yang terkait mengapa banyak yang tidak mendapatkan vaksinasi dosis kedua, yang pertama adalah pada waktu mereka ingin mendapatkan dosis kedua, mungkin saat itu vaksinnya belum ada ya, karena waktu itu kita masih menerapkan konsep homologisnya, akhirnya menggunakan dosis vaksin yang sama. Sementara kita tahu kadang-kadang stok vaksin itu datangnya tidak terlalu tersedia. Ya, betul. Jadi mereka disuruh mendatang untuk minggu berikutnya mungkin lupa, mungkin terlewat ya, sehingga mereka tidak datang. Yang kedua yang paling banyak adalah karena merasa tidak lewat dari jadwalnya, yang tadi mungkin terlupa atau terlewatkan yang tidak sengaja, merasa bahwa mereka tidak bisa lagi mendapatkan vaksin. Padahal selalu kita katakan walaupun terlewat, harusnya tetap datang saja ke fakses lain kesehatan atau sentra vaksinasi untuk mendapatkan vaksin. Jadi bukan berarti kalau sudah terlewat, berarti jadwalnya hilang lah begitu ya. Nah itu yang kita harus berikan kemahaman dan yang terakhir, merasa bahwa karena kemarin sempat kasus itu sudah sangat turun, dirasakan bahwa penularan itu sangat rendah ya, sehingga masyarakat merasa tidak, merasa ada ancaman lagi ya terhadap vaksin-vaksin ini. Sehingga kemudian motivasi untuk menerunkan vaksin nasi tersebut juga menjadi turun. Oke, itu identifikasi dari Kementerian Kesehatan. Nah saya ke Pak Triunis, ini sebenarnya mungkin ada yang harus diluruskan juga dari pemahaman masyarakat begitu Pak Triunis, karena di satu sisi kita memahami bahwa vaksinasi ini seharusnya bisa melindungi diri kita sendiri. Kalau tadi Pak Prof. Kadek sudah menggambarkan bahwa ini akan menekan dampak kalau kita sampai terkena COVID-19, tapi di sisi lain kan ada target agar tercipta herd immunity tersebut. Nah ini, apakah memang perlu sampai booster pertama, booster kedua kah, atau sebenarnya target tersebut sudah bisa seharusnya kita ciptakan asal kita bisa memaksimalkan vaksinasi satu dan dua saja, atau bagaimana sebenarnya Pak Triunis? Ya, vaksinasi itu mempunyai dua pentingannya. Ada kepentingan individu, ada kepentingan masyarakat. Kalau kemasyarakat adalah terbentuknya herd immunity. Kalau keindividu adalah terbentuknya imunitas pribadi. Nah, sebentuknya imunitas pribadi dalam hal vaksinasi itu punya efekasi apakah itu terhadap infeksi. Terhadap vaksinasi terhadap infeksi itu sudah kita ketahui ada yang 67%, ada yang 70%, ada yang 80% maksimal. Jadi, tetapi ada juga vaksinasi terhadap severity, terhadap keparahan. Jadi, kita tahu bahwa vaksin efekasi terhadap keparahan individu itu memang sangat besar ya, lebih besar dari vaksin efekasinya untuk melindungi mereka terhadap infeksi. Jadi, menurut saya vaksin efekasi itu tujuannya adalah memberikan agar supaya orang kalau terinfeksi COVID-19 tidak parah. Lebih pada itu dibanding kalau tidak terinfeksi. Jadi, kalau tidak terinfeksi pada setiap varian itu akan menurun vaksin efekasinya. Jadi, menurun sampai 20% bahkan. Jadi, menurut saya itu harus dipertimbangkan. Yang pertimbangan kedua, apakah perlu diberikan dosis bolster, baik itu ketiga atau keempat. Jadi, itu menurut studi-studi untuk bolster ketiga itu memang ada penurunan antibody. Jadi, saya duga pemberian vaksin ini atau infeksi alami, itu antibody yang dipunya oleh orang yang pernah terinfeksi alami atau tervaksinasi dua kali, itu akan menurun. Jadi, imunitasnya ini akan terbentuk dalam jangka pandang. Sopterm immunity. Jadi, kalau sopterm immunity itu satu sampai tiga tahun. Jadi, menurut saya, pasti kalau untuk vaksinasi COVID-19 harus diulang satu sampai tiga tahun berikutnya. Nah, menurut saya, bolster ketiga itu harus kemudian dipertimbangkan apa yang perlu diberikan. Nah, bolster keempat ini harus hati-hati. Kalau menurut saya, harus ada studi yang baik tentang keadaan antibody-nya, kapan tepatnya bolster keempat diberikan, dan kemudian juga diikuti berapa lama. Jadi, bolster ketiga itu harus juga diikuti berapa lama antibody yang akan bertahan di dalam tubuh orang yang sudah mendapat bolster ketiga. Jadi, kalau itu diikuti, maka bolster keempat akan cepat diberikan pada setelah berapa lama dia mendapat bolster ketiga, dan kemudian berapa lama lagi juga harus diikuti begitu. Benar tidak, Pak Triunis? Kalau misalkan saya mengambil logikanya, berarti vaksinasi satu dua memang mencoba mencapai kedua target yang tadi Anda sebutkan gitu, tapi memang masuk ke booster pertama dan kedua, ini lebih mengarah kepada perlindungan pribadi dibandingkan dengan perlindungan masyarakat. Karena seharusnya perlindungan masyarakat itu sudah tercapai di vaksinasi satu dua, tapi ini lebih kepada pilihan pribadi lepas pribadi apakah memang mau perlindungan lebih atau tidak gitu di booster satu dan dua ini. Health immunity menurut saya itu masih debatable. Akhirnya, yang 70% cakban vaksinasi dosis kedua, itu sebagian ahli mengatakan tidak akan terbentuk health immunity, kemudian sebagian ahli mengatakan ya pasti akan terbentuk. Nah, tapi health immunity bukan hanya karena vaksin, karena infeksi alami juga mungkin akan terbentuk health immunity. Jadi, di negara kita menurut saya infeksi alami berperan sekali dalam meningkatkan health immunity, kemudian ya, sekali lagi bahwa health immunity untuk infeksi alami saya pikir tidak terbentuk. Jadi, saya pikir pelindungan terhadap severity itu lebih terbentuk dibanding perlindungan terhadap infeksi atau penularan COVID-19. Jadi, menurut saya ya dengan infeksi alami dan vaksinasi itu akan memberi perlindungan terhadap sepiritas atau keparahan orang terhadap infeksi COVID-19. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi dan pasti banyak masyarakat yang bertanya begitu, apa dampaknya ya kalau ini harus berlanjut terus, booster 1, booster 2, atau bahkan akan ada booster-booster lainnya ke depannya. Kita akan bahas lebih lanjut, usai jadah berikut ini. Tetap bersyukur.